Pemerintah kota Bogor, Jawa Barat mulai melakukan simulasi atau uji coba pembelajaran tatap muka bagi siswa sekolah menengah pertama. Uji coba dilakukan sebelum sekolah secara langsung digelar serentak bagi siswa SMP pada 4 Oktober mendatang. Salah satu sekolah yang menguji coba pembelajaran tatap muka adalah SMP Negeri 5 Kota Bogor. Dalam uji coba ini diterapkan 25% dari kapasitas. Untuk bisa ikut sekolah tatap muka, siswa harus memenuhi beberapa syarat seperti keterangan sehat, lalu dapat izin dari orang tua, dan absensi ganjil genap. Pihak sekolah juga hanya mengizinkan siswa kelas 9 mengikuti simulasi. Nantinya, Dinas Pendidikan Kota Bogor akan kembali menutup sekolah bila ditemukan kembali kasus COVID-19. Tiga hal yang harus dipastikan siap. Yang pertama adalah prokes di masing-masing sekolah. Yang kedua adalah sistem surveillance. Jadi kalau ada satu anak saja tidak masuk, surveillance-nya harus langsung bekerja. Kita melakukan tracing. Yang ketiga adalah patroli. Jadi saya meminta semua kepala dinas yang sekarang ini fokus juga sebagai direktur vaksin, selama seminggu setelah PTM dimulai, hari Senin nanti, ini melakukan patroli pengawasan. Di sekolah-sekolah semuanya turun. Pemerintah Kota Depok memastikan sekolah tatap muka mulai digelar Oktober mendatang. Simulasi belajar tatap muka pun dilakukan sebagai salah satu persiapan. Dalam simulasi, siswa sekolah dasar negeri 6BJ Depok belajar selama 2 jam di sekolah. Sebelum masuk kelas, seluruh siswa wajib cek suhu dan cuci tangan. Sementara di dalam kelas, siswa diwajibkan memakai face shield dan juga masker. Kepala sekolah dasar negeri 6BJ mengatakan simulasi diikuti 2 kelas, kelas 1 dan kelas 6. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penilaian dan uji coba tatap muka sebelum menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas. Penilaian dan uji coba tatap muka menjadi persyaratan untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Total ada 112 sekolah dasar di Surabaya yang telah siap melakukan tatap muka terbatas. Setelah sempat dihentikan akibat munculnya kelas tersekolah, hari ini pembelajaran tatap muka di Jepara, Jawa Tengah kembali dikelar. Namun masih ada sejumlah sekolah yang belum bisa menggelar pembelajaran tatap muka karena sejumlah alasan. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini diizinkan setelah pihak sekolah selesai mengevaluasi penerapan protokol kesehatan. Namun jika sekolah belum siap, maka tidak diwajibkan menggelar pembelajaran tatap muka hari ini. Salah satu sekolah yang tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka pada hari ini adalah sekolah menengah pertama negeri 2, Nalum Sari. Menurut rencana, pembelajaran tatap muka baru akan dimulai besok. Pihak sekolah masih harus memastikan kesiapan penerapan protokol kesehatan, termasuk para guru harus mengikuti tes usap antigen sebelum melakukan pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, setelah sempat menggelar sekolah tatap muka terbatas sejak akhir Agustus lalu, seluruh sekolah di Jepara, Jawa Tengah kembali melakukan pembelajaran secara daring. Pada 22 September lalu, menyusul ditemukannya 25 siswa dan 3 orang guru di salah satu sekolah swasta positif terinfeksi COVID-19. Ini diketahui saat mereka hendak mengikuti vaksinasi dan dinyatakan tidak lolos proses screening. Penghentian sementara dilakukan untuk mencegah kemunculan kelas terbaru di lingkungan sekolah, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan sekolah tatap muka yang sudah berjalan. Insya Allah tidak dalam waktu lama, kita akan melakukan satu evaluasi menyeluruh, kesiapan mereka penyelenggara pendidikan ini bagaimana kemudian menyiapkan sarana-pelasarana untuk berprotokol kesehatan. Kita kira-kira itu tujuannya. Insya Allah kurang lebih tujuh hari ke depan lah, tujuh hari ke depan kita sudah bisa temukan apakah itu memang menjadi klaster sekolah, atau terjadi penularan di luar sekolah, atau mungkin juga terjadi penularan di rumah tangga masing-masing. Nah ini intinya adalah bagaimana kemudian hari ini dijadikan satu hikmah untuk warga masyarakat kembali tetap menyadari bahwa COVID ini ada dan selalu berprotokol kesehatan. Pantauan digelarnya kembali sekolah tatap muka di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah akan disampaikan langsung Jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahuddin. Iwan, selamat siang. Jadi apa hasil dari evaluasi yang sudah dilakukan selama satu pekan ini supaya tentunya klaster COVID-19 di sekolah ini tidak terjadi lagi? Ya, selamat siang Pak Sekalis dan Saudara. Dari pantauan saya di lapangan sejak tadi pagi memang untuk proses pembelajaran tatap muka di Kabupaten Jepara ini hari ini mulai diizinkan digelar kembali. Namun izin ini tidak kemudian setamerta seluruh sekolah harus membuka pembelajaran tatap muka. Dari sebagian besar sekolah yang kami lihat tadi ini kebaru hanya beberapa sekolah yang melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Karena dari pasta ditepukannya klaster sekolah di salah satu sekolah swasta di Jepara kemarin itu, ini hasil evaluasinya bahwa salah satunya adalah masyarakat masih banyak yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan. Ini dimulai dari lingkungan keluarga dulu, kemudian di sekolah sendiri juga masih banyak siswa yang juga abai terutama dalam penerapan social distancing. Nah, dalam hal ini kemudian dijadikan bahan evaluasi bahwa penyebaran atau klaster kemarin ini disebabkan oleh lengahnya penerapan protokol kesehatan di sekolah. Nah, selanjutnya pemerintah daerah ini menghimbau kepada seluruh sekolah yang ada di Jepara untuk kembali memperbaiki lini-lini atau tempat-tempat yang sekiranya menjadi rawan untuk penularan COVID-19. Nah, selain itu juga pemerintah daerah selainnya mewajibkan kepada pihak sekolah untuk melaksanakan pembelajaran ini hanya dengan kapasitas 50% di setiap sekolah. Nah, selain itu juga para guru yang akan mengajar ini juga sebelumnya diminta untuk mengikuti swab antigen dulu untuk memastikan bahwa para guru ini juga sudah terbebas dari COVID-19. Nah, ini salah satu televaluasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang akan kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Demikian, Pak Salih. Lalu sebenarnya apa parameter ataupun indikator yang bisa menentukan bahwa sekolah-sekolah di Jepara ini sudah bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka? Ya, untuk salah satu indikator, ada beberapa yang digunakan oleh Dinas Kesehatan. Ada salah satunya, selain di proses penerapan protokol kesehatan, ini juga terkait dengan adanya capaian vaksinasi. Di Kepala Pemerintah Insubara sendiri ini memang untuk capaian vaksinasi pelajar ini masih rendah. Nah, untuk itu pemerintah melalui Dinas Kesehatan akan menggendot atau mempercepat proses vaksinasi khususnya di pelajar dan juga guru, khususnya guru swasta. Karena kemarin catatannya adalah yang terjadi juga untuk kluster sekolah ini terjadi di sekolah swasta. Dan kami juga sempat menanyakan kepada pihak sekolah, ternyata untuk capaian vaksinasi di sekolah swasta ini masih di bawah 30 persen. Sementara itu juga untuk Dewan Guru juga belum semuanya tervaksinasi atau terfasililasi untuk vaksin. Nah, untuk itu ke depan ini Pemerintah Daerah akan berencana untuk mempercepat proses vaksinasi bagi pelajar dan guru agar tercipta head immunity khususnya di lingkungan sekolah. Selain itu juga Pemerintah menghimbau kepada orang tua atau para wali siswa ini untuk pelan biasa memberi edukasi atau menjalankan protokol kesehatan di rumah masing-masing. Karena semenjak turun level dari level 3 ke level 2 ini dari pantauan di lapangan, masyarakat sudah mulai update juga untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk itu diminta untuk kerjasama seluruh pihak agar penulaan COVID-19 ini tidak kembali terjadi di Kabupaten Jepara. Baik, itu yang paling penting bahwa kerjasama semua pihak supaya tidak ada lagi klaster di sana. Terima kasih banyak Iwan. Mifta Kunin melaporkan langsung dari Cepara, Jawa Tengah.